Intro Ya, seperti yang sudah ya, publik tahu bersama, kan ada kejadian luar biasa di pertandingan, ada kejadian bagaimana pemain kami, Bruno Moreira, mendapatkan tindakan kekerasan yang luput dari sanksi tegas wasit di pertandingan itu. Akhirnya, Masa Bayang mengirim surat ke PSSI itu untuk meminta ketegasan pederasi di PSSI untuk menghubung pihak-pihak yang memang melanggar aturan di pertandingan itu. Pertama, pemain, pemain PSS Wahyu di ambisi yang memang sudah sangat jelas, sangat clear melakukan tindakan brutal dengan menegang kepala pemain kami. Terus yang kedua juga wasit, wasit Kinanjar Rahman ini, dia yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk membuat pertandingan ini berjalan secara fair, karena dia punya kartu, dia punya keputusan peluit untuk membuat pertandingannya lebih jenis. Tapi dia tidak melakukan itu, terbukti dengan hanya memberikan peringatan berupa kartu kuning. Dan seperti yang kita ketahui bersama, di sepanjang pertandingan ternyata kami sih tidak hanya melakukan kekerasan terhadap Bruno, tapi juga beberapa tindakan pelanggaran yang menurut kami juga harusnya layak mendapatkan kekuman lebih tegas. Karena itu surat yang kami layangkan ke PSSI adalah menuntut PSSI, ketua umum, aduk tolhir, yang dari awal memang berkuat-kuat menjadi komisi wasit untuk segera menghukum biaya-baya yang tidak sesuai dengan aturan dan pertandingan itu. Yang punya kewenangan untuk menghukum kan memang PSSI, mereka punya komisi yudisial, karena ada komisi disiplin untuk menghukum pemain, dan juga ada komisi wasit yang untuk mengevaluasi kira-kira wasit. Jadi ya, sebenarnya itu diranah mereka mau dihukum apapun. Yang jadi penekanan persepaya adalah bahwa aturan harus ditegakkan, pertandingan harus dilindungi, pemain harus dilindungi, gitu saja. Yang kemarin itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita bersama-sama komitmen menjaga pertandingan itu berjalan dengan fair. Karena ya, ini kan sudah sangat viral juga di media sosial bagaimana komunitas sepak bola Indonesia semuanya bersuara bahwa apa yang dilakukan oleh pemain Suleman, Wahidya, Misi kepada Bulu itu sudah sangat menghayakan. Dan ini sekarang tinggal bolanya di PSSI. Kami juga sebagai klub sudah melaporkan, saya kira tinggal di PSSI saja bergerak cepat untuk segera melakukan tindakan menghukum pihak-pihak yang memang dianggap melanggar regulasi atau bersalah dalam kasus ini. Dari perserbaya sendiri sudah pernah memeriksa kan Bruno nggak soal kepala yang ditendang oleh Wahidya itu, Pak? Ya, kemarin kami melakukan observasi ya, artinya melakukan observasi oleh tim medis. Kami memang di pertandingan itu Bruno bisa melanjutkan pertandingan sampai selesai, Alhamdulillah. Tapi juga kemarin untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami juga sudah melakukan observasi dari tim medis. Dan Alhamdulillah memang hasilnya baik. Tapi sebenarnya poinnya kan bukan bahwa kalau Bruno baik terus kemudian semuanya baik-baik saja. Nah, bahwa apa yang dilakukan pemain seleman kepada Bruno itu kan ada risiko yang sangat fatal apabila tersedia hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sebenarnya penekannya di sana.